Tapi ada satu nama yang akan membuat kita nanti akan terkejut saat mendengarnya. Nah kita akan segera tahu tidak lama lagi, tapi sayangnya dari pihak Ata orang tuanya mungkin tidak akan datang. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Dargo. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ata dan Norel baru saja menyelesaikan karantinanya sepulang dari Turki dan... Mereka langsung pergi ke rumah sakit karena Aurel merasakan kontraksi. Kira-kira dalam hitungan hari atau berapa lama lagi Aurel akan melahirkan baby A. Bayi yang katanya ini nanti akan berkelamin wanita, ini akan dilahirkan kira-kira berapa lama lagi. Dan apa yang akan terjadi di proses kelahirannya, kira-kira akan lancar atau tidak, kita akan coba bukakan dari kartu ini. Kalau dari kartu The Five of Cups di sini, apa yang terjadi ternyata dikatakan oleh Dr. Objin dari Aurel di sini bahwa itu adalah kontraksi palsu. Jadi kayak kontraksi yang memang bukan akan melahirkan. Sesuatu yang memang lazim terjadi dan itu bukan akan melahirkan. So dari sini seharusnya maka kita akan tahu bahwa sepertinya ini akan lahir pada bulan Februari nanti. Jadi tidak di Januari karena sang dokter juga menjatuhalkan dia untuk datang 2 minggu lagi. Dan setelahnya nanti baru akan ada pertemuan dalam jeda waktu 1 minggu karena sudah mulai masuk ke bulan ke-9. Kali ini baru masuk bulan ke-8 di trimester akhirnya. Dan kira-kira beratnya akan berapa? Kalau saya lihat dari sini, dilihat dari bagaimana dia ini suka mengambil makanan dari Mama Nur ini. Kalau saya lihat sih bayinya nanti akan lahir dengan berat di atas 3 kg. Dan ini akan terlihat banget karena terlihat juga dari USG 4D yang dilakukan ini bayinya terlihat gembul. Sehingga nanti kita akan lihat baby A ini akan lahir sebagai seorang bayi montok dan juga akan sangat sehat. Kira-kira nama lengkapnya akan siapa? Ada yang bilang tidak akan menggunakan nama Halilintar. Tapi yang pasti nanti ini mereka nggak akan nunggu lama. Mungkin akan segera langsung disebutkan namanya ini tadi. Dan ya walaupun lewat konten juga ya. Tapi kita akan lumayan terkejut dari nama yang mungkin kalau bayinya Leslar kan namanya Leslar. Nah kalau ini akan ada satu nama yang tentu saja ini nama Islami. Tapi ada satu nama yang akan membuat kita nanti akan terkejut saat mendengarnya. Nah kita akan segera tahu tidak lama lagi atau dalam hitungan minggu. Feeling saya sih namanya ini sudah ada dan sudah resmi ya kalau dibilang. Tapi belum dibocorkan saja dan kalau kita lihat nanti dari kartu The Empress disini bahwa nanti saya lihat ini Buda Shanti akan ada. Tapi Mimi Kade juga akan hadir juga. Jadi sepertinya Aural akan ditemani oleh kedua bundanya ini tadi. Tapi sayangnya dari pihak Ata orang tuanya mungkin tidak akan datang. Dan dilihat dari sini artinya mungkin hanya Torik yang akan menemani. Dan kita akan menyaksikan nanti keharuan luar biasa dari tiga wanita ini yang dua sudah menjadi nenek. Nah yang satu ini soon becoming a mother. Saat kejadian kira-kira ini dalam kondisi apa? Kalau saya lihat dari ini saya lihat sih Ata langsung bergegas dan memberikan satu kesiagaannya. Tapi artinya bisa saja saat ini terjadi Ata ini sedang tidak mendampingi. Jadi sepertinya ini terjadi mendadak Ata dipanggil datang gak lama bayi ini akan lahir. Dan ini yang akan kita lihat bahwa Ata juga akan mendampingi nanti. Jadi mungkin ada momen dimana ini mendadak dibawa ke dokter. Terus kemudian ini saat melahirkan dan saat itulah nanti akan bayi itu lahir. Atau kalau tidak di rumah sakit hari-harinya seperti biasa kontraksi mendadak. Ata ini mungkin sedang ada di luar mengerjakan sesuatu. Yang harapannya di sini dia harus segera siaga kembali. Dan saya pikir ini akan jadi sesuatu yang sangat mengharukan dan juga luar biasa. Apakah akan lahir secara normal? Atau jangan-jangan seperti Lesti akan harus melalui sesar. Kalau saya lihat dari sini keinginan Aurel untuk lahir secara normal ini bisa saja dilakukan. Tetapi kalau kartu The Eight of Cups ini ada. Artinya apapun keinginannya kalau ternyata ini tidak dipenuhi atau tidak kunjung tiba. Ya sudah daripada kita mencari sesuatu yang masih akan sulit untuk ditemukan. Sehingga resiko apapun mendingan jangan diambil. Kalau memang ternyata bisa sesar ya sesar saja. Tetapi keinginannya ini masih tetap keinginan untuk melahirkan secara normal terhadap BBA ini tadi. Apakah akan mereka lama? Kalau dilihat di sini ini terlihat bahwa waktu yang diberikan ini ya cukup. Tapi sepertinya mereka ini nggak akan lama. Bahkan lebih lama karantina kalau dilihat. Jadi mereka ini nggak akan lama. Setelah lahir jarak berapa hari mereka akan pulang. Dan juga sama-sama untuk merayakan kegembiraan ini tadi. Dan tentu saja ini saya pikir sih nanti pasti akan diliput televisi juga. Tapi nanti konten-konten ini akan terus berubah. Menjadi konten-konten tentang si BBA ini tadi. Dan BBA ini tadi akan jadi satu obrolan yang hangat sepanjang pekan. Lalu siapa yang akan menemani di sini? Bunda Asyanti atau Mimikade? Kalau saya lihat dari sini ini terlihat bahwa bahkan nggak cuma Bunda Asyanti. Tapi Mimikade pun kayaknya akan juga ikut menemani. Ingin juga merasakan ada di sebelah Putri Sematawayangnya. Dari Mas Anang tentu saja ya. Dan ini adalah satu momen yang akan sangat mengharukan saat tiga generasi akan bertemu di sini. Dan apakah ini semua memang terjadi dengan lancar? Atau apa yang harus diwaspadai? Yang kalau saya lihat di sini dari kartu Queen of Pentacles menunjukkan kalau Aurel di sini harus selalu siap. Dan terus siap baik jiwa maupun raga. Ini artinya ada kemungkinan besar ini akan lahir sebelum jadwalnya. Jadi jika ini terjadi ya disyukuri saja seperti Lesti. Karena Tuhan pasti memberikan satu alasan dan juga melahirkan si BBA ini tadi tepat pada saatnya. Ini yang bisa saya bacakan dan untuk kalian semua yang tidak hanya menunggu bayi. Tapi menunggu kepastian dari pasangan kalian silahkan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan coba untuk bacakan kartu dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam. Salam.